Halo teman-teman, ketemu lagi. Hari ini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana cara membuat awan yang bergerak. Mari simak videonya guys. Selamat menonton. Enjoy! Nah, buat teman-teman semua yang belum like dan subscribe, saya ingatkan kembali untuk like dan subscribe. Kenapa? Karena nanti akan banyak tutorial lainnya seperti yang saya buat ini. Nanti akan saya buatkan tutorialnya. Jadi jangan sepai ketinggalan ya guys ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel Bocah Cangkul Animasi. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat awan berjalan ya. Kita disini pakai dua aplikasi. Yang satu pipa klip, yang satu kinemaster. Nah, kita langsung saja coba buka aplikasi pipa klipnya guys. Nah, disini ada yang bekas kemarin ya. Kita membuat background. Nah, kita disini aja buat layer baru. Nah, kita buat disini. Kita langsung gambar ini ya. Awan saja. Kita tambahin warna biru. Awannya kita buat awan yang cerah saja guys. Nah, kita langsung saja tambahkan catnya yang warna biru guys. Buat langit ini ya. Nah, kemudian kita pilih pulpen ya disini. Habis kita pakai pulpen, kita pakai warna putih. Kemudian kita atur ini apa kejelasan atau sanitrasinya ya. Nah, disini kita pakai ukuran sekitar 10 lah ya. Nah, ukurannya kita pakai ukuran yang 10 mm. Nah, seperti ini kita bikin melingkar seperti itu guys. Garis putihnya. Nah, kemudian ini udah selesai ya. Kemudian disini kita copy. Di copy. Kemudian kita buat project baru. Kemudian kita tambahkan keterangannya. Nah, disini saya tulis langit biru ya guys ya. Nah, kita disini pakai youtubenya yang 1080px. Jadi, ini yang paling bagus ya gambarnya. Nah, kemudian disini kita langsung klik di layer. Kemudian kita paste. Kemudian yang sebelumnya kita hapus. Nah, kemudian terus kita buat paste-paste. Sampai minimal ini buat video itu minimal harus 20 ya. Atau enggak di atas 15 ya. Kalau misalnya masih di bawah 15 itu jatuhnya nanti jeep ya. Jadi, bukan video. Nah, oke. Kita langsung saja buat film. Nah, jika sudah selesai kita tambahkan layer baru lagi guys. Kemudian kita disini akan mencoba membuat awannya ya. Kita disini pakai pulpen. Ukuran paling kecil lah pulpennya. Nah, kita langsung buat saja awannya guys. Disini saya membuat awannya 4 jenis ya. Soalnya biar bervariasi gitu. Jadi, ada perbedaannya guys. Kalau itu saja pasti bosen kan awannya. Nah, nanti pasti awannya nanti saya di-upload juga green screen-nya. Supaya teman-teman semua bisa download videonya. Video awan green screen-nya. Tahap selanjutnya yaitu pewarnaan guys. Kita pakai pewarna-warna putih disini ya. Nah, kemudian kita tambahkan efek bayangan di tiap awannya. Supaya awannya lebih kelihatan hidup guys. Disini saya efek bayangannya pakai warna hitam guys. Pakai warna hitam. Ukurannya, kejelasannya ukuran kejelasannya ya. Ini sekitar 10% guys. Jadi, kelihatan nggak terlalu jelas ya. Tapi menimbulkan efek bayangan. Nah, kita ikutin aja alur yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita ikutin garisnya. Jadi, terlihat seperti awannya itu lebih tebal guys. Nah, jika sudah selesai kita buat lagi layer baru. Kemudian kita pakai cat warna hijau ya. Disini kita kenapa pakai cat warna hijau. Kita akan menggunakan efek green screen disini guys. Nah, kita tambahkan layer baru. Kemudian kita warnai cat warna hijau. Kemudian kita bikin 4 ya. Soalnya kan awannya ada 4. Kita bikin satu-satu. Nah, kemudian kita lingkarin. Seperti biasa. Kemudian copy. Kemudian kita paste disini. Kemudian kita simpan di tengah-tengah ya. Lakukan terus-menerus. Sama seperti yang tadi guys. Kita copy lagi disini. Kemudian kita paste. Simpan di tengah. Nah, semuanya sama kayak gini ya. Nah, jika semuanya sudah selesai. Kemudian kita bikin project baru disini. Kita tulis awan 1 guys. Sampai buat nanti awan 4 disini. Nah, kita pakai youtubenya. Biasa yang paling terbaik ya. 1.0.8.0. Nah, kita disini. Yang tadi sudah di copy. Kemudian kita paste disini. Sampai 20 frame ya. Nah, terus sampai 20 frame. Jika sudah selesai. Kemudian kita buat film guys. Nah, kemudian jika filmnya sudah selesai. Kita buka lagi yang tadi. Awannya. Kemudian disini kita copy. Kemudian kita buat project baru lagi. Kemudian kita tambahin namanya awan 2. Lakukan ini terus-menerus sampai awan nomor 4 ya guys ya. Videonya saya skip biar lebih cepat. Nah, jika sudah selesai semua. Kemudian kita buka aplikasi kinemasternya guys. Kemudian di kinemaster kita bikin project baru ya. Kemudian kita pilih move piece yang tadi sudah kita buat. Nah, ini kita langitnya kita sesuaikan. Supaya tidak ada watermarknya. Kemudian kita kontrol kecepatannya guys. Kita atur yang paling lambat kecepatannya. Kemudian kita depikat ya. Sampai detiknya ya 20 detik lah. Buat sekarang ya. Nah, kemudian setelah itu kita langsung bagikan. Kemudian kita export. Nah, jika sudah selesai di export. Kemudian kita hapus kembali. Kemudian kita tambahkan awan yang sudah kita buat. Kemudian kita atur lagi kecepatannya kita yang paling lambat. Kecepatannya kemudian kita duplikat. Seperti biasa 20 detik. Kemudian kita export. Lakukan ini sampai yang nomor 4 tadi ya. Awannya. Kita kan sudah buat 4 tadi. Kemudian kita lakukan export seperti ini. 4 tempatnya. Videonya saya skip biar lebih cepat guys. Nah, jika sudah selesai semua. Kemudian kita tambahkan video yang sudah diekspor tadi. Ini langitnya ya. Kemudian kita atur lagi kontrol kecepatannya. Nah, disini kecepatannya kita yang paling lambat ya. Kemudian kita tambahkan lapisan di sini. Kemudian kita tambahkan awan di lapisannya. Kemudian kita tambahkan di sini ada efek green screen ya. Efek green screen di sini adalah kunci kroma ya. Di sini kita klik kunci kromanya. Kemudian kita aktifkan. Nah, di sini kita bisa atur kejelasannya ya. Di sini saya pakai 48% sama 52%. Jadi seperti ini. Kemudian kita pangkas bagian bawahnya supaya tulisan pipa klipnya hilang. Nah, kita atur sedemikian rupa supaya lebih kelihatan realnya. Kemudian kita kunci gambarnya sampai ujung. Kemudian kita geser. Nah, geser sampai ujung ya. Nah, kemudian kita coba play. Nah, jadi seperti inilah hasilnya guys. Jadi awannya bergerak. Semuanya kita atur seperti ini. Bisa teman-teman simak. Nah, kita pilih kroma key. Kemudian kita aktifkan. Kita atur kejelasannya. Kemudian kita potong pakai pemangkasan ya. Supaya tulisan pipa klipnya hilang. Nah, kemudian kita atur posisi awannya. Nah, kita simpan di sini saja. Kemudian kita pakai pengunci ya. Setelah pengunci diaktifkan. Kemudian kita geser sampai ujung videonya guys. Kemudian jika sudah selesai. Kemudian kita pencet gambarnya. Kemudian kita geser sampai ujung ya. Sampai si awannya itu gak kelihatan. Nah, kemudian kita coba play lagi. Nah, jadilah seperti ini guys tampilannya. Terima kasih telah menonton! Jika sudah selesai semua. Kemudian kita pangkas ya ujungnya. Kemudian kita langsung export. Nah, jika sudah selesai diekspor. Kemudian kita langsung coba. Kita play ya guys ya. Nah, jadi seperti inilah guys hasil akhirnya. Nah, buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Soalnya nanti bakal banyak lagi tutorial lainnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.